Pemirsa Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada jajarannya untuk tidak buru-buru memindahkan ASN ke IKN yang semula dicadwalkan mulai pindah pada September. Presiden disebut meminta agar perkantoran dan sistem digital disempurnakan terlebih dahulu sebelum bertahap pemindahkan ASN sesuai dengan skema yang telah disiapkan oleh Kemenpan RB. Hal ini disampaikan oleh Kemenpan RB, Abdullah Aswar Anas, usai mengikuti ratas pelaksanaan transformasi digital pemerintah melalui INA Digital di Istana Jakarta pada selasa sore. Menurut Anas, saat ini beberapa hunian sudah siap digunakan oleh ASN. Kendati demikian, Menteri PWPR sekaligus PLT Kepala Autorita IKN Basuki Hadi Buliono menyatakan bahwa ada keterlambatan pembangunan hunian dan perkantoran hingga bandara dikarenakan faktor cuaca. Anas menegaskan pemerintah tetap pada target pemindahan 1.700 ASN ke IKN dengan sejumlah insentif yang nominal dan peruntukannya masih terus digodok. Berkait dengan perpindahan ASN ke IKN, sebenarnya di September ini telah siap beberapa hunian yang ini siap untuk ASN pindah secara bertahap. Namun ada arahan dari Bapak Presiden, ini supaya disempurnakan perkantoran dan sistem digitalnya. Sehingga dengan demikian, beliau ada arahan terbaru untuk tidak terburu-buru, menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena ASN yang akan pindah ke IKN, bukan hanya soal pindah kantor, tapi merubah budaya kerja. Berarti infrastruktur digitalnya harus selesai dan lain-lain.